Halo co-friends, disini kita akan memfaktorkan bentuk yang berpola ax² plus bx plus c ya dimana untuk poin a dan poin b a nya tidak sama dengan 1 untuk a 2x² min x min 3 dan untuk poin b 8x² min 14x plus 3 nah sebelum itu kita review kembali misalkan kita mempunyai ax² plus bx plus c maka untuk memfaktorkannya sama dengan ax plus segitiga dikali dengan ax plus kotak per a dimana segitiga ditambah kotak itu hasilnya b dan segitiga dikali kotak itu hasilnya ac nah kita berangkat dari poin a yaitu 2x² min x min 3 nah jika kita memakai pola di samping kita tinggal tuliskan 2x disini dan 2x juga disebelah sini nah kemudian kita bagi dengan 2 nah sekarang kita akan tentukan segitiga ditambah kotak atau 2 bilangan yang kalau dijumlakan hasilnya b nah kebetulan b nya adalah min 1 dan jika dikalikan segitiga dikali kotak itu hasilnya a dikali c ya a nya 2 dan c nya min 3 2 dikali min 3 min 6 nah bilangan yang dijumlahkan hasilnya min 1 dan jika dikalikan min 6 hasilnya min 6 yaitu bilangan min 3 dan plus 2 jadi kita tulis min 3 dan plus 2 bebas mau plus 2 dulu mau min 3 setelah itu tidak masalah nah kemudian kita tinggal menyederhanakan dengan memakai sifat aljabar a x plus b x sama dengan x dikali a plus b maka dari sini kita perhatikan 2x min 3 nah perhatikan untuk pola yang bentuk 2x plus 2 2 nya bisa kita keluarkan 2 dikali x plus nah karena 2 dikali berapa hasilnya 2 kita tulis 1 dibagi dengan 2 nah 2 dengan 2 dibagi menjadi 1 jadi kita tinggal coret sehingga diperoleh bentuk 2x min 3 dikali x plus 1 nah ini untuk faktor di poin A nah kemudian kita ke poin B di poin B ada 8x kuadrat min 14x plus 3 kita tuliskan juga 8x 8x kemudian per 8 nah sekarang kita tentukan segitiga dan kotaknya segitiga ditambah kotak hasilnya hasilnya B karena kebetulan B nya minus 14 makanya ditulis minus 14 dan jika dikalikan segitiga dikali kotak kita peroleh A kali C atau 8 dikali 3 diperoleh 24 nah bilangan yang dijumlahkan hasilnya min 14 dan jika dikali 24 bilangan yang dimaksud adalah min 12 dan min 2 min 12 dan min 2 dengan cara serupa untuk poin di poin A kita tinggal keluarkan saja di 8x kita tulis disini dulu di 8x bisa kita tuliskan menjadi perkalian 4 yaitu 4 dikali 2x dikurang 12 juga bisa kita jadikan perkalian 4 yaitu 4 dikali 6 4 dikali 3 maaf 4 kali 3 12 nah selanjutnya ini juga 8 bisa kita tuliskan menjadi perkalian 2 yaitu 2 dikali 4 2 dikali 4x dikurang 2 dikali 1 ya karena 2 2 dikali 1 nah ingat per 8 nah jika kita perhatikan bentuknya ini masing-masing mempunyai 4 4 nya bisa kita keluarkan jadi 4 dikali 2x min 3 yang tidak keluar sisa kita tulis dalam kurung dan untuk yang 2 dikali 4x min 2 2 nya juga bisa kita keluarkan sehingga 2 nya keluar diperoleh 4x min 1 ingat per 8 nah 4 jika dikali dengan 2 hasilnya 8 nah 8 bisa bagus coret dengan di bawah nah sehingga 8 bagi 8 1 maka faktornya adalah 2x min 3 dikali 4x min 1 sekian sampai ketemu pada soal berikutnya selamat menikmati